Hai sudah berapa tahun Mas sudah tuh hampir 20 tahun hampir 20 tahun 20 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang hari ini adalah hari Rabu tanggal 4 November 2020 saya sedang dalam perjalanan mau menuju ke tukang ganti jok mobil jadi saya berencana mengganti jok mobil ini dengan warna dan model yang baru tadi sudah sedikit ada pembicaraan ini tinggal menunggu melepas jok untuk pengukuran kebutuhan dari jok kulitnya ini sudah sampai ini adalah proses pencobotan jok mobil jadi jok mobil ini perlu dilepas karena pengerjaannya memang membutuhkan waktu yang masih ketika dilepas seperti ini untuk mengepaskan ukurannya jadi pengepasan cover jok yang baru dengan jok yang ada di mobil tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sudah bersama dengan Bapak Sinten Pak namanya Pak Masimam Masimam ini adalah tukang cover jok mobil sudah berapa tahun Mas sudah tuh hampir 20 tahun hampir 20 tahun 20 tahun jadi Bapak Imam ini berada di posisi posisi yang mana Pak jalan-jalan DR Waiden selatan Gang 2A Waiden itu mana Pak Purut Terjo Kota Pasurwan jadi kurang lebih 20 tahun ya 20 tahun mengerjakan jok mobil kira-kira kisaran maksimal jok mobil pengerjaan seperti apa harga kisaran maksimal maksimal ya maksudnya harga itu mas ya harga pengganti ada mobil misalkan Innova Innova sampai 3000-3000 total itu tiga juta-tiga juta kemudian variasi yang lain misalkan kita apakah ada sesuatu hal yang spesial misalkan ada tambahan biaya itu apa ya mungkin ya ke dokrim itu tambah-tambah sedikit nah ya tapi kisaran harga di tiga juta tiga juta ya Oke jadi kalau dari sisi bahan Bapak Imam ini memiliki beberapa bahan bahan ada ada imbitek ada tapi pasuruan enggak ada mas masuruan enggak ada ya di Malang pilih di Malang tapi selama ini Bapak mengerjakan bahan yang berapa macam ada Innova imbitek Carvero ada begitu Iya jadi ini misalkan ada konsumen yang meminta kualitas lebih bagus pasti akan disarikan juga aku ya ada dengan kisaran harga maksimal yang tadi ya ya tiga juta ini secara saya dengan Bapak Imam sudah berkecimpung di dunia jok mobil selama tersebut kemudian dulu informasinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah perjalanan balik perjalanan pulang sudah sampai rumah jadi tadi sudah dilakukan pencopotan jok mobil atau kursi mobil yang bagian samping kiri samping kiri pengemudi bagian tengah dan bagian belakang proses pengerjaannya kalau menurut dari Bapak Imam tadi Bapak tukang tadi kurang lebih tiga hari jadi nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya hasil dari pemasangan kursi jok yang baru ya seperti ini bentuk kombinasi warnanya orange dengan krem jadi ini proses pemasangan kembali di hari Sabtu ini hari ketiga Rabu Kamis Jumat Sabtu jadi ini pemasangan di pintunya seperti yang dijanjikan kemarin memang proses selesai kurang lebih tiga hari ini adalah pengerjaan bagian pintu nanti plus pengerjaan kursi yang untuk sopir karena kemarin kan yang belum dilepas berikut ini adalah hasil kombinasi warna orange dengan krem jadi menurut saya tidak begitu ngejreng jadi karena ada kombinasi kremnya maka 50-50 ya maka terlihat garis cerahnya nah itu terlihat dari sisi orin dan kremnya ini adalah sit depan ini dilihat dari depan kombinasinya terlihat seperti itu jadi kalau Hai nah ini pengerjaan yang pintu kita lihat dari pintu kedua ini adalah hasil pengerjaannya dari sisi benda hitam dilihat dari kombinasi warna dari sisi belakang puas terkait dengan pemasaran ini tapi kalau dari sisi harga seperti yang tadi sempat saya tanyakan kepada Mas Imam memang ada kisaran maksimal jadi disini sempat ditawarkan dua bahan kemarin itu bahan pertama itu senilai satu setengah juta kemudian bahan yang kedua langsung ditawarkan senilai dua juta nah dua juta ini adalah bahan memakai bahan Innova jadi berapakah harga saya pastinya di linknya yang jelas dikisaran itu saya memilih memakai bahan Innova ini ini dilihat dari pintu kedua sebelah sekali lagi ini yang di depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini tadi pengerjaan covering jok sudah selesai jadi masuk di hari Rabu Rabu siang itu di link di link harga kemudian pemilihan bahan Rabu siangnya kemudian yang tukangnya membeli bahan itu di hari Rabu itu di hari Rabu kemudian sekarang hari Sabtu tadi di pagi hari itu sudah dikasih kabar sudah selesai jadi Sabtu pagi itu sudah selesai tinggal masang jadi kalau dari sisi harga total ini habis dua juta habis dua juta jadi memakai bahannya Innova bahan Innova kemudian kalau macam pengerjaannya apa yang sebelah pintu jadi sebelah pintu empat kemudian ini dua warna jadi memakai krem sama orin krem sama orin jadi ada tiga roh total habisnya segitu itu tadi Oke mungkin itu saja sedikit informasi terkait dengan covering jok mobil jadi semoga saja bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh